Baik, terima kasih Ibu Yufri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Ya, maaf saya mau share mengenai. Silahkan Pak, lanjut. Terus Mas, siap. Apakah dengar jelas? Ya, jelas Pak. Oh ya, baik. Sesuai permintaan dari Panitia, saya ingin menjelaskan tentang sistem informasi Puskesmas. Saya rasa hal ini sejalan dengan yang tadi disampaikan oleh Bapak Kabus Datin, mengenai satu data kesehatan. Kemudian tadi Pak Eko dari BPS yang menjelaskan mengenai satu data Indonesia, bagaimana proses-prosesnya, termasuk di dalamnya adalah adanya upaya untuk interoperabilitas, di mana untuk interoperabilitas dibutuhkan adanya standarisasi. Jadi standarisasi, Bapak Ibu sekalian, itu ada di dalam sistem informasi Puskesmas. Apa itu standarisasinya? Ini adalah standarisasi dalam bentuk sistem untuk pencatatan maupun pelaporan. Atau kalau zaman dulu kita kenal dengan RR, reporting dan registration-nya. Ini adalah bagaimana Bapak Ibu sekalian kita mengenal tentang sistem informasi Puskesmas. Mengapa zaman dulu itu dikenal dengan ada yang namanya SP2TP, Sistem Pencatatan dan Pelaporan Tingkat Puskesmas. Ada SP3, Sistem Pencatatan Pelaporan Puskesmas juga. Ada juga SIMPUS, Sistem Informasi Manajemen Puskesmas. Dan itu ternyata terus terang perlu diprevisi. Kenapa? Karena pertama adalah adanya perubahan tatanan pemerintahan. Jelas sekali, Bapak Ibu sekalian. Sekarang eranya adalah era yang benar-benar kita untuk reformasi birokrasi, di mana birokrasi juga makin disederhanakan. Kemudian juga upaya-upaya untuk mengembangkan kesehatan sendiri. Bagaimana sistem kesehatan, seperti tadi juga sempat didiskusikan, kok sistemnya banyak sekali, gitu ya. Tetapi sebetulnya bagaimana kita bisa mengembangkan sistem kesehatan yang terintegrasi. Kemudian juga adanya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Khususnya sekarang semua serba digital. Orang selalu menyebutnya era digitalisasi, gitu ya Bapak Ibu sekalian. Nah, di era digitalisasi ini banyak hal yang diperlukan untuk meningkatkan suatu hal yang dihubungkan dengan kondisi bagaimana pengembangan daripada sistem yang canggih, tepat guna, dan juga bisa dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat. Bapak Ibu sekalian, itulah yang menyebabkan pergeseran peran juga dan fungsi puskesmas. Jadi Permenkes sebelum yang terbaru, pada tahun 2019 ini ada Permenkes yang terbaru tentang puskesmas. Tetapi sebetulnya dimulai dengan sejarah awalnya adalah peran puskesmas itu bergeser dengan adanya Permenkes 75 tahun 2014 yang lalu. Dimana ada perkembangan kebutuhan data, dan kondisi juga hal-hal yang perlu ditingkatkan. Nah, oleh sebab itu juga ternyata kondisi di lapangan adanya fragmentasi dari pencatatan dan pelaporan, duplikasi pencatatan dan pelaporan, kemudian pencatatan dan pelaporan yang tidak sesuai standar, dan juga membebani puskesmas. Ini tadi ada salah satu keluhan, sistemnya kok banyak sekali, sehingga membebani puskesmas. Setelah itu kita melihat kok bisa terjadi seperti itu, seharusnya ada standarisasi. Ternyata standarnya yang ada adalah SP2, TP, SP3, SIMPUS, ternyata tidak standar. Dan itu sudah ketinggalan zaman, tidak mutakhir. Nah, oleh sebab itu Bapak-Ibu itu diperlukan adanya revisi. Dan revisi itu mulai kami lakukan sehingga apa yang dilihat dengan melihat kondisi yang ada. Ternyata SP2, TP, atau SP3, atau SIMPUS, ternyata itu terjadi fragmentasi. Nah, fragmentasi inilah yang menyebabkan kondisi daripada sistem yang ada itu perlu diperbarui. Ya, Bapak-Ibu sekalian, kondisi yang perlu diperbarui ini itulah yang menyebabkan sistem menjadi tidak bagus. Ya, mohon maaf. Ya, mohon maaf sekali. Ya, inilah risiko jaringan dipakai ya. Cukup banyak yang digunakan di sini. Ini kebetulan terus terang kami sedang dinas luar ini. Saya dengan Pak Kapus Datin. Jadi ini kami menggunakan perangkat yang ada di hotel. Jadi terus terang terputus ya. Mohon maaf, saya izin share tadi ya. Baik, tadi sudah sampai ke sini ya Bapak-Ibu sekalian. Baik, saya akan menyampaikan berikutnya adalah tentang mengapa SP2TP dan SP3 atau SIMPUS ini direvisi. Pertama adalah SP2TP atau SP3 atau SIMPUS ini strukturnya masih terfragmentasi. Kemudian format laporan dan pencatatannya tidak standar. Kemudian juga terjadi duplikasi pencatatan dan pelaporan. Jadi masing-masing ada, ada SP2TP, masih ada juga yang lain. Kemudian juga adanya muatan yang tidak memenuhi kebutuhan atau tidak mutahir. Dan yang paling penting adalah membebani poskhasmas. Kemudian kami merancang suatu standar yang baru. Dan itu sudah, Alhamdulillah sudah diputuskan melalui Peraturan Menteri Kesehatan No. 31 tahun 2019. Yaitu tentang sistem informasi puskhasmas. Sistem informasi puskhasmas ini mengatur pelaporan dan pencatatan yang terintegrasi sehingga tidak ada duplikasi. Itu harapannya. Kemudian standar pelaporan ini sudah diatur di Peraturan Menteri Kesehatan No. 31 tahun 2019. Kemudian untuk standar pencatatan saat ini masih disusun, sudah dalam menuju finalisasi. Yaitu adanya juknis untuk standar pencatatan dalam keputusan Menteri Kesehatan. Jadi PMK atau Peraturan Menteri Kesehatan No. 31 ini memuat tentang standar pelaporan, Bapak-Ibu sekalian. Belum memuat tentang standar pencatatan. Dan standar pencatatan kami sedang juga upayakan untuk diselesaikan. Dan insya Allah sih mungkin juga di awal tahun 2022 ini sudah bisa keluar untuk keputusan Menteri Kesehatannya. Peraturan Menteri Kesehatan ini dirumuskan oleh seluruh unit program. Jadi kami sudah mengumpulkan sebagai pusat data dan informasi yang kami diberi amanah dari pimpinan untuk mengintegrasikan sistem. Dan kami sudah mengumpulkan seluruh unit program untuk mengintegrasikan dan menyederhanakan formulir-formulir pencatatan dan pelaporan. Dan ini untuk mengakomodir kebutuhan data di tingkat nasional sesuai dengan rencana strategis SPM, IKK, dan IKU, indikator kinerja utama. Ini untuk kementerian. Kalau Bapak-Ibu mestinya untuk SPM. Kemudian juga mengatur mekanisme penambahan muatan laporan melalui Dinas Kesehatan Kabupaten Kota. Jadi ini bisa dipersilakan kalau akan menambah untuk konten lokal. Tetapi bukan yang menambah di konten-konten yang sudah ada atau istilahnya program-program lokal. Dan itu istilahnya kearifan lokal itu kami hargai dengan adanya sistem informasi puskesmas ini. Kemudian ini dikelola oleh tim. Jadi bukan hanya satu. Biasanya zaman dulu ada namanya petugas SP2TP. Itu hanya satu orang saja yang ngurus. Tetapi ini dikelola nanti oleh tim. Ini adalah konsep dari Sistem Informasi Puskesmas yang dituangkan dalam Peraturan Menteri Kesehatan No. 31 Tahun 2019. Bapak-Ibu sekalian, berikutnya ini adalah gambaran bagaimana pembenahan Sistem Informasi Puskesmas yang sudah dilakukan. Pertama adalah kami berangkat bagaimana upaya standarisasi sistem pencatatan dan pelaporan yang ada di puskesmas. Yang nampak di gambar ini yang ada di tengah. Bagaimana upaya standarisasinya. Kami menyusun standar ini dengan melakukan inventarisasi, Bapak-Ibu sekalian. Ini kami inventarisasi data yang bersumber dari puskesmas. Dan ini sudah dimulai cukup lama. Pada tahun 2010, jadi hampir sembilan tahun kami berproses sehingga keluarlah Permenkes No. 31 Tahun 2019 ini. Itu sudah kami rintis dari tahun 2010. Dan itu standar-standar kami sobat susun. Kemudian kami juga sudah mengembangkan standar untuk metadata. Tadi Pak Eko menyebutkan soal metadata. Metadata adalah data tentang data. Tadi sudah dijelaskan ya. Dan kami sudah ada yang disebut dengan Kamus Data Indonesia. Atau Kata Hati. Atau kalau istilahnya bahasa Inggrisnya dikenal dengan Health Data Dictionary. Itu bisa diakses di idn-hdd.kenkes.go.id. Jadi sebetulnya standarnya juga kami sudah mulai mempersiapkan baik dalam bentuk pencatatan dan pelaporan maupun dalam bentuk variable-variable ataupun metadata-nya yang secara elektronik bisa juga dijadikan standar. Dari berangkat dari situ, setelah ada standarisasi ini, mulailah kami melakukan pembenahan. Pembenahan sistem informasi puskesmas, baik yang elektronik maupun yang non-elektronik. Kalau yang elektronik, Bapak-Ibu sekalian, itu kami juga sudah mulai mengembangkan yang disebut dengan sistem informasi puskesmas elektronik. Atau yang dikenal dengan SIGDA generik, di mana SIGDA generik yang versi lama juga sudah banyak dipakai dan saat ini akan disempurnakan dengan konsep seperti aplikasi keluarga sehat, yaitu konsep tidak monolitik tapi microservices, di mana nanti semua itu bisa terbagi, kemudian bebannya dan juga data itu bisa tersimpan dengan storage yang cukup besar. Kemudian kami juga sudah melakukan pembenahan sistem informasi puskesmas yang non-elektronik, yaitu dengan melakukan revisi SP2TP, SIMPUS SP3, dalam kerangka yaitu Peraturan Menteri Kesehatan 75 tahun 2014. Kenapa? Karena itu kami mulai tahun 2014 itu kami membenahinya, sehingga terbitlah Peraturan Menteri Kesehatan nomor 31 tahun 2019. Ini hampir bersamaan dengan Permenkes yang baru, bahkan terlebih dahulu ini beda beberapa nomor dengan Permenkes puskesmas yang baru. Bapak-Ibu sekalian inilah yang sudah dilakukan, bagaimana kita semua berharap bahwa termasuk Bapak-Ibu semua ya, sistem ini menjadi lebih sederhana tetapi juga berguna, sehingga kalau kita membutuhkan data itu sudah ada data yang tersedia di dalam sistem ini. Kemudian standar-standar kami juga benahi, ada standar untuk data set, itu tidak hanya untuk dipuskesmas, tetapi standar yang data set itu juga untuk yang ada di rumah sakit dan sebagainya. Jadi standar metadata ini tentang kesehatan, itu ada tentang men atau orang, jadi itu tentang jenis kelamin, alamat dan sebagainya, seperti yang dimiliki oleh teman-teman di BPS, yang khusus di sini ada juga standar tentang penyakit menular, tidak menular, penyakit tropis, tanda atau simptom dan gejala, kemudian juga pemeriksaan fisik, pemeriksaan penunjang, penata laksanaan medis, dan lain sebagainya, tentang gisi dan sebagainya. Inilah yang dilakukan untuk pembinaan sistem informasi. Bapak-Ibu sekalian, inilah sejarah dari revisi, ini hanya sekedar untuk Bapak-Ibu pahami atau Bapak-Ibu ketahui, bahwa ini adalah sejarah dari sistem informasi puskesmas yang dimulai dari pra-SP2TP, kemudian ada SP2TP, berdasarkan keputusan Menteri Kesehatan tahun 1981, luar biasa, sudah lama sekali ya, nomor 63 tahun 1981, kemudian ada SP3 tahun 1994, tidak ada keputusannya, tetapi sudah mulai dikembangkan di Jawa Barat dan Banten. Kemudian ada SP2TP atau dikenal SIMPUS, ini masih keputusan Dirjen Bin Kesmas, ini tahun 1996, nomor 590 tahun 1996. Kemudian kami lakukan upaya review terus menerus, kemudian revisi, dan akhirnya ya Alhamdulillah kita sudah mempunyai yang terbaru, yaitu Peraturan Menteri Kesehatan nomor 31 tahun 2019 tentang sistem informasi puskesmas. Saya akan membedah sedikit tentang Permen Kes nomor 31 tahun 2019 ini tentang sistem informasi puskesmas. Apa itu sistem informasi puskesmas? Adalah suatu tatanan yang menyediakan informasi untuk membantu memproses pengambilan keputusan dalam melaksanakan manajemen puskesmas dan mencapai sasaran kegiatannya. Jadi ini adalah suatu tatanan dalam menyediakan informasi. Jadi kemengambilan keputusan ini, khususnya dalam hal manajemen puskesmas, itu dapat dilakukan dengan adanya sistem informasi puskesmas. Terdiri dari apa saja? Yaitu adanya yang disebut proses pencatatan, saya rasa Bapak-Ibu paham apa itu pencatatan, dan pelaporan. Pencatatan adalah serangkaian kegiatan mendokumentasikan hasil pengamatan. Jadi semua yang didokumentasikan itu hasil pengamatan, pengukuran, dan atau penghitungan pada setiap langkah upaya kesehatan yang dilaksanakan puskesmas, inilah definisi dari pencatatan. Kemudian pelaporan adalah menyampaikan atau penyampaian data terpilah dari hasil pencatatan yang dilakukan kepada pihak terkait sesuai dengan tujuan dan kebutuhan yang telah ditentukan. Jadi inilah yang dimaksud dengan pencatatan dan pelaporan. Semuanya ada di pasal 1 di Peraturan Menteri Kesehatan No. 31 tahun 2019. Kemudian tujuan. Apa tujuannya? Sistem Informasi Puskesmas adalah mewujudkan penyelenggaraan Sistem Informasi Puskesmas yang terintegrasi. Ini yang kita garis bawahi. Terintegrasi. Kemudian menjamin kesediaan data dan informasi yang berkualitas, berkesinambungan, dan mudah diakses. Kemudian juga selain tersedia data, juga meningkatkan kualitas pembangunan kesehatan sendiri, khususnya di wilayah kerja puskesmas. Dan yang penting juga digarisbawahi bahwa pencatatan dan pelaporan ini merupakan bagian dari pelayanan kesehatan di puskesmas. Jadi tidak terpisah ya, ini merupakan bagian dari pelayanan kesehatan. Jadi pelayanan kesehatan ini harus ada proses seperti ini, yaitu proses yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pencatatan, dan pelaporan. Yang tertuang di dalam apa? Di dalam suatu sistem. Bapak-Ibu sekalian, apakah kewajibannya, ini kewajiban penyelenggara SIP atau Sistem Informasi Puskesmas, setiap puskesmas wajib. Jadi wajib ya Bapak-Ibu. Nah, sistem informasi ini bagian dari Sistem Informasi Kesehatan atau SIK. Kemudian ini bisa diselenggarakan, wajib itu bisa diselenggarakan Sistem Informasi Puskesmas ini secara elektronik maupun non-elektronik. Kemudian lingkup dari Sistem Informasi Puskesmas ini, Bapak-Ibu sekalian, itu meriputi paling sedikit tentang pencatatan dan pelaporan kegiatan puskesmas dan jaringannya. Kemudian pencatatan dan pelaporan keuangan puskesmas dan jaringannya. Kemudian ditambah dengan adanya survei lapangan, laporan lintas sektor yang terkait dengan puskesmas ataupun dengan kesehatan, dan juga laporan dari jejaring puskesmas di wilayah kerja puskesmas. Ya, kita akan bahas tentang pencatatan dan pelaporan seperti yang sudah kami sampaikan tadi di depan. Bahwa pencatatan itu ditetapkan melalui keputusan Menteri Kesehatan. Jadi terpisah dengan Peraturan Menteri Kesehatan No. 31 tahun 2019. Jadi lingkup data pencatatan ini sama seperti pelaporan, tapi ini adalah sumbernya. Ada tentang data dasar, ada tentang data program, ya data dasar misalnya identitas puskesmas, wilayah kerja puskesmas, sumber daya puskesmas, dan sasaran program. Kemudian ada UKME, upaya kesehatan masyarakat esensial, upaya kesehatan masyarakat untuk yang pengembangan, ada UKP, upaya kesehatan perorangan, dan program-program lain. Kemudian instrumen, ini karena ini membicarakan non-elektronik, yang disebut adanya kartu, adanya status, kemudian adanya formulir, adanya register. Nah, di sini juga jelaskan tentang kartu status, formulir, register ini minimal memuat apa saja, yaitu identitas puskesmas, identitas sasaran, kegiatan dan hasil kegiatan sasaran, kemudian identitas untuk pelaksana kegiatan. Kalau kartu puskesmas itu memuat tentang misalnya nama lengkap, NIC, nah ini sudah diatur juga adanya NIC, kemudian juga nomor KK, atau nomor kartu keluarga. Dan ini juga mencakup, Bapak-Ibu sekalian, kalau daerah mempunyai kebutuhan program yang bersifat khusus, atau menjadi prioritas daerah, ini kepala dinas kesehatan, baik itu provinsi, maupun kabupaten kota, bisa melakukan penambahan muatan data dalam instrumen pencah data. Jadi ini juga mengakomodir bagaimana kebutuhan dari Bapak-Ibu sekalian yang ada di, baik di kabupaten kota, maupun di provinsi. Kemudian tentang pelaporan, lingkup pelaporan adalah pertama, kegiatan puskesmas dan jaringannya. Kemudian keuangan puskesmas dan jaringannya, ada tentang survei lapangan, ada laporan lintas sektor terkait, dan laporan jejaring puskesmas di wilayah kerjanya. Nah Bapak-Ibu sekalian, inilah formulir laporan, ada sebanyak 20 formulir, dan ini adalah standar, mulai dari ada laporan tahunan data dasar puskesmas, tentang promosi kesehatan, bulanan ya, tentang kesehatan lingkungan, tentang KIA atau kesehatan ibu dan anak, laporan bulanan tentang imunisasi, laporan bulanan pengendalian penyakit menular, kemudian juga pengendalian penyakit tidak menular, kemudian laporan bulanan keperawatan, kemudian laporan bulanan kesehatan kerja dan olahraga, kemudian juga ada laporan bulanan untuk pelayanan puskesmas. Demikian juga ada juga laporan bulanan untuk program-program seperti halnya, yaitu program kesakitan untuk kesakitan, baik kesakitan umum, kesakitan berdasarkan gejala, ada juga kesakitan gigi, kesakitan yang terbanyak, ini dari 10 besar atau yang terbanyak itu apa, kesakitan terbanyak inilah yang nanti bisa untuk menuhi kebutuhan-kebutuhan yang perlu kita perhatikan, melakukan analisis data, kemudian juga adanya laporan bulanan data kematian, laporan bulanan pemakaian dan lembar permintaan obat, atau yang dikenal dengan LP-LPU, kemudian ada laporan untuk potensi KLB, yaitu laporan W1 24 jam misalnya, kemudian laporan bulanan data kelahiran, dan laporan tahunan program. Jadi laporan hanya 20 formulir inilah yang diatur di dalam Permenkes nomor 31 tahun 2019. Bapak-Ibu sekalian, bagaimana alur pelaporannya? Ini adalah alur pelaporan, di mana pelaporan ini diserahkan ke Dinas Kesehatan Kabupaten, itu pada tanggal sesuai dengan yang diatur, yaitu kalau laporan mingguan itu paling lambat setiap hari Selasa, pada minggu berikutnya, contohnya W1. Kemudian laporan bulanan, ini cukup banyak, paling lambat setiap tanggal 5 pada bulan berikutnya, kemudian juga laporan tahunan, ini paling lambat setiap tanggal 5 pada tahun berikutnya bulan Januari. Ini adalah aturannya sehingga nanti laporan ini diserahkan ke Dinas Kesehatan Kabupaten Kota, dan Dinas Kesehatan Kabupaten Kota melakukan umpan balik, yaitu setiap tanggal 20. Kemudian dari umpan balik ini, kalau ada perbaikan, perbaikan laporan, pada tanggal 5 bulan berikutnya diserahkan puskesmas kepada Dinas Kesehatan. Jadi ini adanya perbaikan laporan. Ini adalah alur pelaporan yang diatur di dalam Permenkes nomor 31 tahun 2019. Bagaimana tentang pengolahan data? Pengolahan data disebutkan disitu tentang ada menyangkut tentang pembersihan atau cleansing data, validasi data, kemudian pengelompokan data, dan kodifikasi data. Ini adalah bagaimana pengolahan data. Disitu juga diatur tentang pemanfaatan data, di mana pemanfaatan data ini untuk mendukung manajemen puskesmas yang meliputi perencanaan, penggeraan, pelaksanaan, pengawasan, pengendalian, dan penilaian kinerja puskesmas atau PKP. Kemudian juga ada pemantauan untuk deteksi wabah, pemantauan masalah kesehatan. Kemudian juga penyusunan profil puskesmas. Jadi tidak hanya profil kesehatan yang Bapak Ibu susun di kabupaten kota ataupun di provinsi, ataupun kami di pusat, profil puskesmas juga sebaiknya disusun. Kemudian juga pelaporan data program kesehatan yang diselenggarakan melalui komunikasi data. Bapak Ibu sekalian, untuk pemanfaatan data oleh kabupaten kota bisa dilakukan untuk melakukan bimbingan teknis secara terintegrasi antar program yang dilaksanakan puskesmas. Kemudian juga untuk menyusun perencanaan, pengawasan, dan pengendalian pembangunan di tingkat kabupaten kota. Kemudian juga menyampaikan laporan berjenjang, misalnya ke provinsi, ke pusat, kalau diminta oleh kabupaten kota. Bagaimana penyimpanan dan penghapusan data dan informasi, walaupun ini membahas tentang non-elektronik, tetapi juga penyimpanan juga sudah mulai disinggung soal penyimpanan secara elektronik. Jadi secara elektronik penyimpanan ini harus memiliki aplikasi yang sesuai dengan standar format SIP ini dan saling terhubung antar program dan terintegrasi dalam sistem informasi kesehatan nasional. Kemudian ada rekamedis dan dokumen hasil kunjungan disimpan dalam satu berkas keluarga atau yang dikenal dengan family folder, kemudian disusun berdasarkan nomor KK menurut desa atau kelurahan. Kemudian Dinas Kesehatan Kabupaten Kota ini ya, ini wajib mempunyai atau menyimpan laporan puskesmas ini di pangkalan data. Bagaimana untuk penghapusan? Ini penghapusan juga diperbolehkan, yaitu mengikuti jadwal retensi ARSIP sesuai ketentuan perundang-undangan. Jadi sudah ada tentang ARSIP, nah ini nanti kita mengikuti jadwalnya retensinya seperti yang ada di perundang-undangan. Bapak-Ibu sekalian, berikutnya adalah akses data. Jadi pangkalan data harus dapat diakses oleh pengelola program di Dinas Kesehatan Kabupaten Kota. Kemikian juga data terbuka ini dapat diakses oleh masyarakat, sedangkan data tertutup ini diakses atas izin Dinas Kesehatan Kabupaten Kota. Kemudian penggunaan informasi yang bersumber dari SIP ini harus menyantumkan nama puskesmas sebagai sumber data. Jadi seandainya ada yang meminta izin ke Dinas Kesehatan Kabupaten Kota, nanti mendapatkan izin dari kepala dinas, kemudian pada saat menggunakan informasi ini harus dicantumkan sumber datanya. Yaitu misalnya dengan menyebutkan nama puskesmas sebagai sumber datanya. Bapak-Ibu sekalian, inilah yang berbeda di dalam sistem informasi puskesmas, yaitu adanya pengorganisasian. Adanya tim pengelola sistem informasi puskesmas. Dan ini dibentuk oleh kepala puskesmas, ketuanya adalah KTU atau Pejabat Ketata Usahaan di puskesmas, kemudian anggotanya minimal dua orang. Ada yang tenaga non-kesehatan, ini biasanya yang paham tentang sistem informasi. Kemudian tenaga kesehatan yang paham tentang epidemiologi atau statistik. Ya, itu tergantung dari kondisi tenaga yang ada di puskesmas. Tetapi, ini yang paling tidak dengan adanya ini, kita mulai memperhatikan bagaimana pencatatan dan pelaporan di puskesmas dengan adanya sistem informasi puskesmas dan adanya tim pengelola sistem informasi puskesmas ini. Tentu saja dengan melihat ketersediaan tenaga yang ada di puskesmas. Bagaimana pendanaan-pendanaan pembangunan sistem informasi puskesmas ini bisa diambil dari pendanaan operasional penyelenggaraan SIP-nya sendiri ataupun untuk pemeliharaan dan pengembangan. Bersumber dari mana? Bisa dari APBN, bisa juga dari APBD, atau sumber-sumber lain yang tidak mengikat. Tergantung dari kondisi keuangan yang ada di puskesmas. Bapak-Ibu sekalian, kewajiban pemerintah apa? Kita sebagai pemerintah, yaitu baik Menteri, Gubernur, Bupati, Wali Kota melakukan pembinaan dan pengawasan sesuai tugas dan fungsi serta kewenangan masing-masing. Kemudian dilakukan advokasi dan sosialisasi oleh pemerintah, pendidikan dan pelatihan, pemantauan dan evaluasi, serta peningkatan penyelenggaraan atau mutu penyelenggaraan sistem informasi puskesmas dan kita kembangkan menjadi lebih efisien dan lebih efektif. Dan ini ketentuan peralihannya bahwa sistem informasi puskesmas ini wajib menyesuaikan paling lama dua tahun. Semua ketentuan mengenai penyelenggaraan sistem informasi puskesmas masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan. Kemudian dicabutlah keputusan Menteri Kesehatan No. 63 tahun 1981 sudah lama ya, tentang SP2TP dan dinyatakan tidak berlaku. Jadi mulai berlaku itu 22 Agustus 2019. Nah ini tantangan Bapak-Ibu supaya bisa menyesuaikannya paling lama dua tahun. Berarti paling tidak tanggal 22 Agustus tahun 2021 ini sudah mulai diadopsi atau mulai dilaksanakan ketentuan sistem informasi puskesmas ini. Kemudian bagaimana yang dilakukan? Ini kami di pusat sudah melakukan harmonisasi peraturan tentang sistem informasi puskesmas. Kemudian standar data sikda generik ini kami sudah mulai menyesuaikan dan akan buat sistem juga yang lebih bagus berdasarkan PMK 31 tahun 2019. Kemudian juga dibentuk tim monitoring dan evaluasi. Kemudian juga integrasi aplikasi-aplikasi yang ada di puskesmas ini sudah mulai kami lakukan. Seperti yang tadi disampaikan oleh Bapak Kabus Datin. Kemudian juga untuk provinsi bisa melakukan sosialisasi dan training untuk trainernya. Kemudian moneh pelaksanaan SIP. Bagaimana teman-teman di Kabupaten Kota ini dimohon dapat melakukan sosialisasi ke Kepala Puskesmas, pelatihan, advokasi, kemudian penyediaan pangkalan data yang bisa diakses oleh seluruh program di Kabupaten Kota, kemudian penyediaan anggaran untuk pengadaan formulir kalau masih bentuknya non-elektronik, kemudian menyesuaikan aplikasi pelaporan di Puskesmas yang sudah ada, yang sudah bentuk elektronik, dengan standar pelaporan yang ada di Peraturan Menteri Kesehatan ini. Ya, Bapak-Ibu sekalian, mungkin itu sedikit yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf kalau ada hal-hal yang kurang berkenan. Dan ini saya akhiri. Dan akhir kata, walbilahil taufiq walidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.